Komisi 5 DPR RI menyorot di molornya proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin yang belum selesai sampai saat ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bahkan secara tegas menyatakan bahwa Angkasa Pura I untuk tidak segan memutus kontrak PT WIKA apabila tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Andi Iwan juga mempertanyakan keputusan dilakukannya Andendum untuk ketiga kalinya terhadap proyek pelebaran Bandara Hasanuddin. Bahkan menurutnya masih banyak pihak kontraktor lain yang dinilai cukup capable untuk mampu menyelesaikan proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin. Sebaiknya mengambil langkah tegas untuk melakukan pemutusan kontrak dengan WIKA. Saya kira masih banyak rekanan-rekanan lain yang cukup capable untuk mampu menyelesaikan penyelesaian Bandara Sultan Hasanuddin ini. Tentunya ini bukan barang baru, kita sudah menyampaikan sejak tahun 2021-2022, dan Alhamdulillah sekarang 2023 Desember, ini masih belum ada perkembangan apa-apa. Olehnya itu kami meminta kepada Angkasa Pura untuk benar-benar mengambil langkah-langkah konkret agar supaya Bandara ini betul-betul dapat terselesaikan. Selain itu, anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid meminta pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan pekerjaan pada suatu badan atau perusahaan sehingga hal yang sama tidak terjadi pada proyek yang lain. Jadi menurut saya ini salah satu perhatian penting bagi pemerintah bahwa ke depan ini tidak boleh lagi terjadi. Karena ini merugikan masyarakat sesungguhnya. Sangat merugikan kenapa? Karena harusnya lebih cepat digunakan tapi karena keterlambatan, mungkin karena alasan profesionalisme dan sebagainya sehingga ini bisa terjadi.